Intro Yuhu selamat datang kembali masih bersama dengan Momo disini Gimana dikabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya Terima kasih Momo ucapkan buat semua teman-teman Momo yang masih setia menunggu konten dari channel ini Terlebih lagi yang sudah mendukung Momo lebih jauh melalui Saweria dan juga Youtube Membership Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya fakta menarik top 10 7 piece part yang pertama Yuk tanpa basi-basi lagi kita langsung menuju part yang kedua Like Woman Kaisu Pada posisi yang kedua diisi oleh Evil Eye Tyrant Emperor Atau Kaisar Tiran Mata Jahat Evil Eye Tyrant Emperor memiliki habitat di Evil Demon Forest Evil Eye Tyrant Emperor memiliki kultivasi di atas 790.000 tahun dan memiliki jenis kelamin jantan Merupakan monster loh tipe penyerang serta kekuatannya setara dengan level 99 limit dolo Serta memiliki elemen spiritual Bentuk awal dari monster loh satu ini berwujud seperti balon yang terbang di udara dengan satu mata besarnya serta beberapa tentakel di bawahnya Evil Eye bukanlah monster loh asli dari benua roh, melainkan jenis monster loh yang berasal dari benua matahari bulan Evil Eye tinggal di hutan iblis jahat dan mereka hidup berkelompok Kelompok monster loh Evil Eye dipimpin oleh Evil Eye Tyrant Emperor Evil Eye Tyrant Emperor berukuran diameter 300 meter dengan bentuk mata besar dan juga terdapat mulut besar di belakang mata itu Serta memiliki total 81 tentakel yang memiliki panjang masing-masing sekitar 500 meter yang menggeliat di udara seperti campuk berwarna merah tua Setiap tentakelnya juga memiliki mata tapi dengan ukuran yang lebih kecil berisikan cahaya perak yang sangat menakutkan Dalam cerita Solen 2, Evil Eye Tyrant Emperor sempat memasuki hutan besar Sardo dan menantang monster loh nomor satu Meskipun Evil Eye Tyrant Emperor mempunyai kutifasi hampir menyentuh 800 ribu tahun Namun setelah pertarungan mereka selama 3 hari, Evil Eye Tyrant Emperor berhasil kabur sesudah menyebabkan luka yang sangat parah pada monster loh nomor satu Dengan kekuatan spiritual yang bisa dikatakan nomor satu dari semua monster yang ada di cerita Solen 2 Meskipun jika ia mati, dalam sekejap jiwanya dapat berpindah dan mengambil alih tubuh dari monster loh Evil Eye yang lain Sebegitu mengerikannya lah kekuatan spiritual dari Evil Eye Tyrant Emperor Evil Eye Tyrant Emperor juga memiliki wujud manusianya yaitu berwujud seorang pria parubaya yang diselimuti jubah hitam kemerahan Evil Eye Tyrant Emperor juga dikenal dengan nama Sieti atau Kaisar Jahat Sieti memiliki anak Evil Tyrant King dengan kutifasi di atas 100 ribu tahun Yang dalam ceritanya berhasil dibunuh oleh Huo Yu Hao dan menjadi cincin roh ketujuh Yu Hao Sieti yang mengetahui anaknya telah mati berniat untuk membalaskan dendam Namun Yu Hao berhasil mengarikan diri Pada pertemuan yang kedua kalinya dengan Huo Yu Hao, Sieti berhasil dikalahkan dan memberikan Yu Hao satu buah cincin roh sebagai cincin roh ke sembilan Yu Hao Dan juga tulang roh eksternal bagian mata yaitu tulang roh mata vertikal Meskipun sudah mati secara fisik, namun tingkat kutifasi mendekati 800 ribu tahun tidak bisa dianggap enteng Jiwa Sieti masih bersemayam dalam tulang rohnya Mirip dengan monster roh Paus Lautan Dalam yang juga sempat bersemayam dalam tulang rohnya Tapi bedanya jika Paus Lautan Dalam ingin mengganggu pewarisan Dewa Laut Tang San Sieti malah akhirnya membantu pewarisan Dewa Huo Yu Hao Detailnya nanti ya, pas pembahasan fakta menarik Huo Yu Hao Dan yang terakhir di posisi nomor satu Diisi oleh Golden Eye Black Dragon King atau Raja Naga Hitam Bermata Emas Golden Eye Black Dragon King memiliki habitat di hutan Stardo Dan memiliki kutifasi di atas 890 ribu tahun Dan memiliki jenis kelamin jantan Golden Eye Black Dragon King merupakan monster roh tipe penyerang Dan kekuatannya bisa setara bahkan di atas monster roh level 99 limit dolo Golden Eye Black Dragon King juga memiliki dua elemen terkuatnya Yaitu elemen kegelapan dan elemen ruang atau space element Golden Eye Black Dragon King memiliki wujud naga raksasa sepanjang 3000 meter Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat bagaikan tinta Hanya sepasang matanya yang berkilau berwarna emas terang Golden Eye Black Dragon King juga memiliki wujud manusianya Yaitu seorang pria yang sangat tampan dengan jubahnya yang berwarna hitam dengan garis-garis emas Rambutnya juga berwarna hitam dengan satu helai rambut berwarna emas Serta matanya juga berwarna emas tinggi badannya setinggi 2 meter lebih Golden Eye Black Dragon King juga dikenal dengan nama Titian atau Kaisar Langit Titian merupakan monster roh nomor 1 terkuat dan pemimpin dari semua monster roh Terutama yang ada di hutan besar sardul Titian juga merupakan sosok yang pantang menyerah dan sangat membenci manusia Terutama monster roh pada cerita Solen 2 dan Solen 3 Titian sudah melalui 8 ujian kesengsaraan surgawi Yang membuatnya sudah membentuk inti atau kor jiwa yinyang Sehingga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat Serta pemahamannya mendalam terhadap elemen ruang atau spesial elemen Hal ini juga yang membuat Titian mampu bergerak dengan cepat Sebab kekuatan ruang yang ia miliki Titian juga memiliki senjata tingkat dewa yaitu cakar dewa naga Dalam cerita Solen 2, setelah kematian atau lebih tepatnya pengorbanan Kaisar Monster Three Eye Golden Lion Titian yang murka memutuskan untuk membumi hanguskan Akademis Rek Dan akhirnya peristiwa gelombang penyerangan monster roh pun dimulai Jika dalam cerita Solen yang pertama, ujian akhir Tang San adalah memustahakan paus lautan dalam Yang disebut sebagai monster roh terkuat di benua roh saat itu Nah, dalam cerita Solen 2, MC kita, Huo Yu Hao, juga mendapatkan ujian yang sama Yaitu untuk memustahakan monster roh terkuat di benua roh pada eranya Huo Yu Hao Ya, benar sekali, monster roh itu adalah Titian Eits, tunggu dulu, hanya 10? Tentu saja tidak Terdapat satu monster roh lagi yang paling dijaga dan paling dinanti-nanti oleh seluruh monster roh yang ada di benua roh Ia ditakdirkan menjadi kaisar dari seluruh monster roh Kehadirannya saja sudah membawa efek kehidupan yang sangat indah Kehadirannya ini pula yang membuat semua monster roh dapat berkutifasi dengan cepat Ya, dia adalah Tri-Eye Golden Lion atau Singa Emas Bermata Tiga Tri-Eye Golden Lion memiliki habitat di hutan Sardo Dan memiliki kutifasi di atas 15.000 tahun dan memiliki jenis kelamin betina Tri-Eye Golden Lion juga merupakan monster roh tipe kontrol Tri-Eye Golden Lion diceritakan memiliki bentuk fisik layaknya Singa Dengan tubuh keemasan transparan serta memiliki tiga mata Dua mata normal yang menyebarkan cahaya kemasan Dan dengan celah vertikal di bagian keningnya yang menyebarkan cahaya kemerahan Tempat di mana mata ketiganya berada Ditambah juga memiliki cakar layaknya cakar naga Meskipun hanya memiliki kutifasi sekitar 15.000 tahun Namun Tri-Eye Golden Lion dapat menang telak jika bertarung dengan monster roh ratusan ribu tahun kutifasi Tri-Eye Golden Lion juga dikonfirmasi memiliki tiga elemen Yang pertama adalah elemen api Yang kedua elemen cahaya Dan yang ketiga dan yang paling kuat adalah elemen spiritualnya Tri-Eye Golden Lion merupakan monster roh langkah Yang memiliki darah keturunan dari monster roh kuno Yaitu darah Dewa Naga Emas Dalam cerita Solen 2 Tri-Eye Golden Lion hampir saja menjadi cincin roh ketiga dari Hou Yu Hao Ketertarikan Tri-Eye Golden Lion terhadap Hou Yu Hao Setelah sentuhannya dengan Hou Yu Hao pada mata ketiganya Membuat Tri-Eye Golden Lion semakin penasaran dengan dunia manusia Dan pada akhirnya Tri-Eye Golden Lion mengambil keputusan untuk mencoba hidup sebagai manusia dengan nama Wang Yu Er Menjalani hidup sebagai manusia membawa suasana baru dalam kehidupan Wang Yu Er Dimana ia semakin mengerti arti cinta dan pengorbanan Wang Yu Er pada akhirnya jatuh hati pada Hou Yu Hao Meskipun bertepuk sebelah tangan Dan di sisa akhir hidupnya Wang Yu Er memilih untuk mengorbankan dirinya Dan menjadi cincin roh ke-6 dan tulang roh bagian kepala untuk Hou Yu Hao Untuk detail dari Wang Yu Er akan memubahas lebih jauh lagi pada konten fakta menarik Tang Wu Tong Ditunggu aja ya guys ya Eh sebentar Min Kok Tenbang atau Skydream tidak masuk dalam list Sebentar ya guys ya sabar Masih ada 4 monster kuat lainnya yang tidak masuk dalam list top 10 monster terkuat Mengapa? Karena mereka tidak pernah menampakkan diri atau mengganggu dunia manusia Otomatis keberadaan mereka sama sekali tidak diketahui oleh manusia Oke kita bahas satu-satu Yang pertama ada Titan Frost Demon King atau Raja Iblis Es Raksasa Memiliki habitat di Extreme Node dan memiliki kutifasi di atas 200 ribu tahun Memiliki jenis kelamin yaitu jantan Kekuatan dari Titan Frost Demon King setara atau bahkan lebih kuat daripada Master Roh level 95 Hyper Dolo Serta memiliki elemen Ace Extreme Titan Frost Demon King juga dikenal dengan nama Atai atau Si Raksasa Wujud Monster Roh Atai setinggi 100 meter Perawakannya sangat mirip dengan Monster Yeti Atai juga dikenal sebagai Raja Ketiga dari Extreme Node Yang pada akhirnya setelah kepergian dari Snow Empress Shenu, Ice Empress Pingping, dan Ice Bear King Ia menjadi penguasa mutlak dari Extreme Node Atai tidak masuk dalam listop 10 Karena dia hanya hidup sepenuhnya menjadi penjaga Extreme Node Dan jarang sekali ada manusia yang berani masuk ke dalam Extreme Node Otomatis Atai tidak terlalu berdampak Apalagi membahayakan bagi kehidupan manusia Maupun Master Roh Yang kedua ada Ice Bear King atau Raja Beruang Es Memiliki habitat di Extreme Node dengan kutifasi di atas 300 ribu tahun Memiliki jenis kelamin jantan dan merupakan Monster Roh tipe penyerang Kekuatan dari Ice Bear King setara atau bahkan lebih kuat daripada Master Roh level 95 Hyper Dolo Serta Ice Bear King juga memiliki elemen es ekstrim Ice Bear King juga dikenal dengan nama Xiaopai Atau si putih kecil atau si kecil yang imut Ya, meskipun memiliki panggilan si kecil Tapi nyatanya ukuran tubuh monster dari Xiaopai tidaklah kecil Xiaopai memiliki wujud beruang es raksasa dengan tinggi lebih dari 15 meter Dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu tebal yang sangat putih bagaikan salju Tapi yang menarik adalah hidungnya yang juga besar Tapi berwarna merah menonjol di depan Yang membuatnya mendapatkan sebutan Xiaopai Karena tingkahnya yang seperti anak kecil Xiaopai sejak kecil sudah ditolong oleh Snow Empress Shenu Hingga besar meskipun dia memiliki daerah kekuasaannya sendiri di Extreme Node Tapi Xiaopai sudah menganggap Shenu seperti ibunya sendiri Ice Empress Pingping seperti tantenya Dan ketika dia menjadi jiwa roh dari Yuhau Dia menjadi adik angkat dari Yuhau Keberadaannya sangat mirip dengan Titan Frost Demon King Atai Jarang berinteraksi dengan manusia Dan tidak menjadi ancaman langsung bagi manusia Inilah yang membuat Xiaopai juga tidak masuk dalam list top 10 monster roh terkuat Yang ketiga ada Sea Princess atau Putri Laut Memiliki habitat di Extreme Node dengan kutifasi di atas 600 ribu tahun Serta memiliki jenis kelamin betina Sea Princess merupakan monster roh tipe kontrol Dan kekuatannya bisa setara bahkan melebihi Monster roh level 99 limit dulu Sea Princess juga memiliki elemen yaitu elemen es, air, dan elemen spiritual Sea Princess memiliki wujud mermaid atau setengah manusia setengah ikan Dengan bagian atasnya yang berwujud manusia yaitu wanita parubaya yang sangat cantik Bagian bawahnya berbentuk ikan dengan sisik berwarna emas Serta makota di atas kepalanya yang juga berkilau berwarna emas Sea Princess memimpin Extreme Node juga bersama dengan Snow Empress Shuenu Hanya saja jika Shuenu memimpin Extreme Node daratan Nah Sea Princess memimpin seluruh monster roh Extreme Node bagian lautan Sea Princess memiliki dua orang anak yang bernama Lia dan Li Jing Sea Princess pada awalnya memiliki keperibadian yang sangat baik hati dan lemah lembut Namun setelah anaknya yang bernama Lia terluka parah akibat serangan master roh iblis Sea Princess menjadi murka dan sangat membenci manusia Pertemuan Sea Princess dengan Hua Yu Hao dan Tang Wu Tong membuat Sea Princess sangat terkejut Mengetahui bahwa Snow Empress Shuenu kini menjadi jiwa roh dari Yu Hao Pertempuran pun terjadi hingga akhirnya Tang Wu Tong berhasil menghilangkan aura kebencian Sea Princess Lia anak dari Sea Princess yang terluka dan sekarat pada akhirnya juga menjadi jiwa roh Hu Yu Hao Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya Sea Princess menggunakan 49 mutiara emas dan mengorbankan banyak sekali kekuatan spiritual untuk menyatukan anaknya Lia dan juga Hu Yu Hao Sea Princess juga tidak masuk dalam top list 10 monster roh terkuat Jika dia masuk pasti akan masuk minimal masuk ranking 4 besar Ya karena Sea Princess tidak membahayakan secara langsung bagi kehidupan manusia Ia hanya fokus menjaga dan memimpin wilayah kekuasaannya yaitu Northern Ice Sea atau Lautan Es Utara Sea Princess juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat dasyat Hanya Evil Eye Taren Emperor, monster roh terkuat nomor 2 yang mampu menyaingi kekuatan spiritual dari Sea Princess Dan yang terakhir atau yang keempat ada Sky Dream Ice Swarm atau Ula Es Mimpi Langit Memiliki habitat awalnya di Extreme North dan memiliki kultivasi 1 juta tahun kultivasi Memiliki jenis kelamin yaitu jantan dan merupakan tipe support Kekuatan dari Sky Dream Ice Swarm setara dengan monster roh level 99 Limit Dolo Dan memiliki 2 elemen yaitu elemen es dan elemen spiritual Nah pasti sudah pada tau kan monster roh satu ini Sky Dream Ice Swarm memiliki nama lain yaitu Tian Meng atau Mimpi Langit Tian Meng merupakan monster roh dengan garis keturunan dari monster roh Ice Seal Warm atau Ula Sutra Es Tian Meng memiliki sifat yang tenang dan sabar tapi lebih dominan ke arah malas sebenarnya Meskipun begitu Tian Meng sangatlah cerdas Dalam bentuk manusianya Tian Meng memiliki wujud seorang pria tampan dengan rambut panjang keemasan dan berjubah panjang putih bersih Menariknya dari kehidupan Tian Meng adalah Pada awalnya ia hanyalah monster roh Ula Sutra Es yang sangat lemah Saat kutifasinya menyentuh 30 tahun Tian Meng kecil sedang bersembunyi dalam sebuah goa Tidak disangka monster roh 10 ribu tahun terjatuh dari tebing es yang sangat tinggi dan mati tepat di depan goa yang didiami oleh si Tian Meng kecil Dia pun mengambil kesempatan langkah ini untuk menyerap energi kehidupan dari monster roh itu Lalu berhibernasi sambil menyerap energi di sekitarnya Tidak disangka setelah bangun Tian Meng sudah mencapai kutifasi 100 ribu tahun Trik ini terus ia lakukan Makan tidur, makan tidur tau-tau udah mencapai 900 ribu tahun Sungguh kocak dan beruntung si Tian Meng Tapi karena trik ini juga Tian Meng selama sekali tidak pandai bertarung Ya gimana ya kerjaannya makan tidur sampai 900 tahun kutifasi Dan yang lebih lucunya lagi adalah Tian Meng sempat tertangkap oleh monster roh 100 ribu tahun di hutan Stardo Tian Meng pun berpikir keras dan membuat sebuah rencana pelariannya Tian Meng menyebarkan auranya dan membuat semua monster roh datang untuk memperbutkannya Akhirnya battle royal monster roh pun terjadi Dalam kesempatan ini Tian Meng mencoba melarikan diri Monster roh yang sedang bertarung itu pun sadar dan membuat kesepakatan bersama Dan pada akhirnya Tian Meng yang ketahuan ditangkap, diikat dan energi kehidupannya diserap rame-rame Tahun-tahun pun berlalu Tian Meng terus memikirkan bagaimana cara agar ia dapat bertahan hidup Akhirnya rencana besar Tian Meng tercetus dengan informasi yang pernah ia dapatkan Yaitu mengenai kisah Daming dan Erming yang kini menjadi monster roh surgawi bersama dengan Tang San Tidak terasa Tian Meng kini sudah mencapai tahap kutifasi 1 juta tahun Kini ia dapat bersembunyi dengan lebih baik Karena Tian Meng dapat menekan auranya secara menyeluruh Sehingga siapapun tidak dapat merasakan kehadirannya Uji coba pertama Tian Meng mencoba menjadi cincin roh dengan kesadaran penuh Pada seorang master roh dengan tingkatan judul Dolo Namun master roh itu akhirnya meledak dan musnah akibat kekuatan Tian Meng yang begitu besar Tian Meng pun sadar ia harus mencari seseorang dengan kekuatan mental atau spiritual yang kuat Dan akhirnya Tian Meng menemukan itu ada pada Huo Yu Hao Ya next teman-teman sudah pasti tahu ceritanya ya Nah mengenai Tian Meng yang tidak masuk dalam list top 10 monster roh terkuat Ya kalian sudah dengar sendiri dari penjelasan Momo barusan Kerja Tian Meng itu makan tidur sembunyi Jadi keberadaan Tian Meng sama sekali tidak ada yang tahu apalagi manusia Ya begitu ya guys lebih kurang penjelasan dan ceritanya Pada park yang pertama Momo juga sudah membaca beberapa komentar dari teman-teman yang menanyakan Bagaimana dengan Damming dan Erming Meskipun mereka ada di solen pertama di solen kedua mereka juga beberapa kali diperlihatkan Ya Momo ingin menjelaskan hal ini ya Untuk Raja Paus Lautan Dalam, Damming dan juga Erming Mereka berada pada solen pertama dan mereka juga termasuk monster roh terkuat di solen pertama Sedangkan pada solen kedua ini status mereka itu bisa dikatakan bukan monster roh biasa lagi Melainkan mereka sudah menjadi monster roh ilahi atau monster roh dewa Karena perlu kalian ingat Mereka sudah menyatu dengan Dewa Laut Tang San Atau Dewa Asura Tang San Otomatis mereka bukan monster roh biasa lagi Ya status mereka sudah menjadi dewa Oke guys jadi bagaimana pendapat teman-teman semua mengenai pembahasan kali ini Yuk kita obrolin di kolom komentar Jangan lupa join grup facebook dan juga grup telegram kita ya Seperti biasa linknya ada di poin komen Supaya selalu channel Momo ofisial ya Momo akan mengadakan giveaway setelah menyentuh 20 ribu subscriber Oke kalau gitu Momo cao dulu Sampai jumpa di konten fakta menarik selanjutnya Ciao ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax